Pemisah Pawai Kira Budaya merupakan pertunjukan tarian barong sai dan lyong dipadukan dengan seni tradisional Sunda Kuda Renggong meramaikan perayaan Cap Gomeh di Kabupaten Bandung. Tidak hanya diikuti warga keturunan Tionghoa, kegiatan juga melibatkan masyarakat umum sebagai bentuk kerukunan umat beragama. Cap Gomeh jatuh pada tanggal 2 Maret 2018 yang merupakan rangkaian terakhir dari perayaan tahun baru atau 15 hari setelah perayaan Imlek. Inilah seni pertunjukan tradisional Sunda Kuda Renggong saat berlangsungnya kirap budaya di sepanjang Jalan Raya Taman Kopo Indah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Dinaiki bocah cilik dengan diiringi musik gamelan, seni Kuda Renggong dilibatkan dalam pawai kirap budaya pada perayaan Cap Gomeh. Pertunjukan Kuda Renggong ini dipadukan dengan atraksi barong sai dan lyong atau naga. Pawai kirap ini memukau ribuan warga, terutama pengguna jalan. Sebagai salah satu tradisi perayaan Cap Gomeh, warga termasuk aparat TNI dan polisi memberikan ampau saat pertunjukan barong sai berlangsung. Pawai kirap Cap Gomeh tak hanya diikuti warga keturunan Tiongkok yang bermukim di wilayah Margahayu dan Margahasi, tapi juga melibatkan masyarakat umum, termasuk tokoh ulama setempat yang memimpin doa sebelum kirap dimulai. Ini sebagai bukti pawai kirap budaya merupakan bentuk keragaman serta kerukunan atar umat untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pawai kirap budaya Cap Gomeh ini mendapat dukungan aparat termasuk Polres Cimahi, Polres Bandung, dan juga Kodim 0609 Kabupaten Bandung. Jadi tujuan utama kita sebagai biayasan sebuah kebahagiaan adalah ingin membagi kebahagiaan buat masyarakat yang memang kurang mampu. Menurutnya ketua kita di sekitar Taman Kepul Indah Doa, jadi seperti kematahan, jadi untuk kali ini kita yang tetangga dekat dulu, bagaimana untuk membuat makin miskin ataupun yang memang layak untuk mendapatkan kebahagiaan sebuah ini. Jalan selatan terwujuk terpaduan dan juga kemudian kalangan kakususnya dengan budaya yang ada di sosial, saat ini kita langganakan kakususnya cap gomeh yang jatuh pada 2 Maret merupakan rangkaian terakhir perayaan tahun baru atau 15 hari setelah Imlek. Dalam perayaan cap gomeh, biasanya ditampilkan tarian barongsai dan lyong atau naga sebagai penghormatan terhadap dewa. Di Indonesia, cap gomeh kerap dipadukan dengan budaya tradisional untuk menjaga kerukunan antarumat dan saling toleransi.